Vrindavan terletak di negara bagian utara-utar Pradesh, atau hanya berjarak 10 km dari Mathura, kota yang dipercaya oleh masyarakat Hindu India sebagai tempat kelahiran Krishna, dewa Hindu kuno yang sangat dihormati. Karena dianggap sebagai kota suci, tidak heran bila ada sekitar 4.000 kuil yang dibangun di kota Vrindavan, yang selalu dipenuhi oleh wisatawan dan pesiarah setiap harinya. Selain sebagai kota suci, Vrindavan juga dikenal sebagai magnet bagi puluhan ribu janda, untuk mendatangi kota tersebut, setelah ditinggalkan oleh keluarga-keluarga mereka. Di video kali ini, sisi dunia akan sedikit mengungkap wajah lain dari Vrindavan, salah satu kota suci di India. Awalnya, sesuai dengan arti namanya, Vrindavan juga dikenal sebagai Vrindavan, atau hutan kemangi harum. Dulunya Vrindavan yang terletak di tepi barat sungai Yamuna ini, merupakan kawasan hutan lebar. Namun karena makin banyaknya penduduk yang mendiami kota tersebut, Vrindavan kini berubah menjadi kawasan pemukiman yang padat penduduk. Karena dikenal sebagai salah satu kota suci di India, Vrindavan menjadi tujuan bagi sebagian mereka yang ingin belajar soal penyucian diri, dan melepaskan keinginan duniawi mereka. Selain sebagai kota pemujaan, Vrindavan juga dikenal sebagai kota janda, karena ada puluhan ribu janda yang tinggal di kota ini, dan menjadikannya sebagai rumah mereka di sisa usianya. Hingga kini, ada sekitar 20 ribu janda yang mendiami Vrindavan. Mereka tinggal di sejumlah rumah singgah yang sempit dan kumuh, yang tidak layak untuk mereka tinggali. Meski rata-rata sudah berusia lanjut, namun para janda tersebut tetap berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti memasak, membersihkan peralatan, dan mencuci baju mereka sendiri. Selain untuk berziarah dan menghabiskan sisa hidupnya di Vrindavan, banyak dari para janda tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka, karena sudah tidak dipedulikan lagi oleh anak dan menantunya, setelah sang suami meninggal dunia. Hal ini membuat Mahkamah India mengambil keputusan pada tahun 2012 lalu, dengan memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada para janda itu, dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan menjamin makanan dan kesehatan mereka. Selain itu, pada tiga tahun belakangan ini, sejumlah badan amal juga mulai bekerja di Vrindavan, untuk memberikan bantuan makanan dan pelayanan kesehatan bagi para janda tersebut. Selama bertahun-tahun, Vrindavan menjadi magnet bagi puluhan ribu janda, untuk menghabiskan sisa waktu hidupnya, bersama saudara-saudara mereka senasib, sambil melakukan ritual pemujaan. Demikian sedikit cerita soal ngasib ribuan janda terlantar di Vrindavan, yang kini sudah mulai tersenyum dan menemukan kehidupan mereka kembali. Sampai jumpa di video sisi dunia berikutnya. Sampai jumpa di video sisi dunia berikutnya.